ini maksudnya matic, bukan bebek bisa-bisa aja sih pak posisi pertama, gearbox posisinya, nyatu sama bagian mesin-mesin disini kan kalau matic makan bisa pak, gearbox dibelak pak bebek kan disatuin kampas otomatis, kampas kopling, sama gearbox bisa jadi buat matic mas udah lama aman ya? buat matic? aman, aman pak kalau buat yang bebek, nah bebek apalagi kopling ya, kopling.. oh, kampas basah ya? kampas basah, oh gak dapat jangan ya? iya berat coba aja seharusnya, Mang Ojo saat ini sedang dalam perjalanan turing menuju ke Pangandaran teman-teman tapi dengan sangat disesalkan dan berat hati Mang Ojo perlu mereschedule ya jadi digeser nih ke bulan Januari kenapa? karena dari awal Desember Mang Ojo cari penginapan slot penginapannya penuh teman-teman dan Mang Ojo udah coba cari opsi lain dan gak nemu teman-teman jadi ya sudah deh Mang Ojo rasa untuk konten ke Pangandaran di akhir tahun pun sebenernya akan sulit untuk mendapatkan footage yang menarik yang pasti akan ada banyak yang liburan, suasana pantai pun akan penuh dengan wisatawan teman-teman begitu lokal ataupun macam negara nah jadi untuk hari ini Mang Ojo agendakan untuk persiapan saja untuk perjalanan turing menuju Jogja apakah boleh ganti oli untuk motor dengan oli truk atau oli diesel ya dan apakah ada kendala setelah menggunakan oli truk itu banyak banget pertanyaan di kolom komentar jadi Mang Ojo jawab aja deh dengan konten ini teman-teman pertama-tama ya alasan kenapa Mang Ojo ganti oli dengan oli truk atau oli diesel untuk kendaraan roda 2 atau motor Mang Ojo itu dapat rekomendasi dari grup Facebook Ojek Online ya ada banyak tuh teman-teman yang ya berbagi pengalaman tentang oli diesel atau oli truk ya untuk kendaraan motornya gitu dan rata-rata bilang sangat puas gitu rekomendasi dari YouTube dengan Facebook itu beda teman-teman kalau mungkin teman-teman dapat rekomendasi dari nontonin video di YouTube ya mungkin ada settingan atau gimana ya kesannya seperti itu tapi kalau dari Facebook dari postingan-postingan biasanya apalagi gitu grupnya grup ojol nih gak ada sangkut-sangkutnya dengan oli dan tidak ada apa ya sponsorship dari oli salah satu merek gitu kan karena di sini setiap kali pembahasan oli diesel itu semua merek muncul tuh teman-teman gitu jadi bukan cuma karena selrimulanya ya ya kalau Mang Ojo pakenya selrimula gitu tapi seluruh oli diesel ini banyak banget nih peminatnya teman-teman kayak gitu nah awalnya begitu ya terus sampai pada akhirnya Bang Ojo nontonin Mas Rang lagi dan ternyata Mas Rang juga pakai oli diesel waktu itu dia pakai selrimula nah itulah akhirnya yang membuat Bang Ojo memutuskan untuk menggunakan selrimula oke teman-teman jadi segitu aja ya pembahasan Bang Ojo pada intinya Bang Ojo udah satu tahun setengah menggunakan selrimula atau oli diesel oli truk ya dan Bang Ojo tidak mengalami kendala apapun bahkan Bang Ojo merasa sangat puas banget teman-teman itu aja ya mungkin itu dulu untuk pembukaan karena di depan udah SPBUsel kita langsung gas gana aja teman-teman setengah ini selamat menikmati selamat menikmati Rp33.000, terima kasih. 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 Kemungkinan terima kasih. Rp33.000, 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 terima kasih.